Oke guys ya kita akan review ke atas ya ke pusar bumi ya ini tuh preman nya ya ini dia ya banyak pedagang peci-peci tuh ya Nah di sana ada dibangun nih sepertinya masjid ya tempat wudhu ya ini eh ini ya terbaru ya tampilan terbaru dari tempat ini satu tahun kemarin ini bangunannya belum jadi ya belum terbaru ya para pengunjung ya para pendiarah ya kita akan review dulu kesini guys ya Oh ini ternyata tempat istirahat ya seperti gajebo gitu ya guys ya kita lihat ini guys ya nah ya Allah ini kesini lembah 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 jurang kita lihat guys ya dari jauh ya itu laut itu lautan guys ya yang terlihat biru dari sini ya panjang itu ya Nah itu lautan guys ya yang kelihatan hijau terlihat dari sini ada perahu-perahu ya ini lautan Cirebon kita berada di pusar bumi ya kita akan lihat ke pusar bumi guys ya di atas pusar bumi ini merupakan situs peninggalan yang berhubungan erat dengan Syekh Maulana Datul Khafi ya guys ya konon katanya karena kesaktiannya ya pusar bumi ini merupakan tempat duduk dari Syekh Datul Khafi ya waktu itu dari tempat duduknya itu terpancar sinar ya dari dalam bumi ya menghadap ke permukaan tanah sepulau Jawa ya sinar itu menyoroti tempat duduknya ya dan berpencar ke seantero jagat gitu ya guys ya makanya disebutlah ya atau dikenal dengan pusar bumi Gunung Jati dan Syekh Maulana Datul Khafi sendiri ya dikenal dengan sebutan Syekh Nurul Jati atau Syekh Nur Jati yang berarti Nur Lengkang Sejati gitu ya guys ya sedangkan tempat duduknya itu kemudian dikenal sebagai pusar bumi Gunung Jati ya dan asal-muasal pusar bumi Gunung Jati itu sendiri ya menurut cerita dari Cirebon ya dulunya itu adalah merupakan hutan rimba yang sangat angker gitu ya guys ya penuh dengan rawa yang membanjir ya ditumbuhi oleh pohon-pohon besar dan semak belukar yang sangat lebat ya begitu ceritanya ya guys ya cerita sejarah dari pada pusar bumi ini ya nanti kita akan lihat ya bagaimana bentukannya pusar bumi ini ya guys ya nah ini sepertinya ini yang di nah ini ya ini ternyata pusar bumi ini pusatnya ada di sini ya ini di halangin kain ini di tengah-tengah masjid ya guys ya ini sekarang sudah dibangun jadi masjid ya waktu satu tahun sebelumnya ini belum bangunannya belum seperti ini guys ya nah ini tanpa kita lihat ya seperti ini guys yang disebut pusar bumi Gunung Jati Cirebon ya disitu ada gunduk-gundukan tanah seperti ini yang sudah mengeras dan itu ada lubang ya lubang seperti apa diambil tanahnya ya ini seperti ada kuncennya di sini ya guys ya yang menunggu ya itu entah apa yang dilakukan ya saya nggak ngerti ya nah itu sepertinya para pejarah yang meminta tanah dari dalam pusar bumi itu ya nggak tahu ya maksudnya untuk apa ya kita tidak ini ya tidak berminat untuk itu ya saya mau review ini ya kita review ke samping dulu ini guys ya kita lihat-lihat pemandangan seperti ini guys ya ini kita berada di posisi paling atas ya di puncaknya Gunung Jati ya kita lihat kesana biunya cantik sekali ya guys ya nah ya perasaan kita tinggi banget nih ya kalau ada kalian yang fobia dengan ketinggian ya aduh ini ngeri-ngeri sedap gitu guys ya agak-agak ngeri gitu ngelihat sedikit ke bawah ya kita ya agak tinggi gitu ya nah ya nah disana tadi nah itu lautan ya Lautan Cirebon yang ujung sana tuh terlihat biru ya cukup keren juga dari sini pemandangan ya guys ya nah ya seperti ini guys ya ini perubahannya sangat drastis sekali ya guys ya ini satu tahun yang lalu saya tidak tempat naik kesini dan memang kebetulan waktu satu tahun yang lalu juga ya waktu maulit tahun kemarin ini belum jadi seperti pembangunannya ya ini sangat berbeda sekali ya dari tampilan sebelumnya ya pusar bumi ini ya puncak daripada Gunung Jati ini guys ya tadinya disini ada beberapa pohon besar dan sangat sepertinya memang masih terkesan angker gitu ya tapi kalau sekarang ya karena sudah dibangun masjid seperti ini ya aura-aura angkernya tuh sepertinya hilang gitu ya jadi sekarang tuh jadi kesannya kayak modern gitu ya ini tempat imam sholat ya oke guys selanjutnya kita mau diajak ke gua nih sama mas-masnya ya gua apa mas Soparwadi eh Soparwadi mah gua apa gua Garba Iman oh gua Garba Iman guys ya para wali yang mau ke Mekah itu dari sini oh gitu ya itu sejarahnya ya sejarahnya oke yang mau ke Mekah itu lewat sini ini ini guys ya kita mau ke gua gua apa tadi namanya Garba Iman ya gua Garba Iman ya ini di Gunung Jati ya guys ya ini saya baru pertama kali kesini guys ya baru pertama kali masuk sini ya kita akan review ya gua ini masuk masuk aja Assalamualaikum tuh bagaimana sejarahnya ini pak para wali yang mau jadi ini tempat gurunya para wali yaitu tempatnya kandeng Syedah Tulkati ya beliau itu sehabis beliau mengacar sering berdiam diri di meditasi ini makanya dinamai Syedah Tulkati nama aslinya Syedah Tulkati iya bahasa kampenya tempat apa ya pak ya tempat tadi saya dengar apa mau ke Mekah bisa lewat sini gitu oh kalau para wali itu iya hebat ya hebat-hebat ya di luar jangkuan akal iya betul di luar nalar dan gak masuk akal kalau saya gak masuk akal iya lubang ke bawah ya untuk sekarang sih cuma segitu cuma segitu secara kasat mata mungkin walaupun alam ya nah itu dia tadi ya guys ya Gua Garba Iman ini merupakan peninggalan daripada Syedah Tulkapi dimana Gua Garba Iman ini adalah tempat untuk Syedah Tulkapi bermeditasi selesai mengajar atau bahkan menurut cerita sejarahnya Gua Garba Iman ini dipakai untuk beliau mengajar kepada santri-santrinya biasanya memang pada zaman bahula gua-gua itu dipakai untuk tempat menuntut ilmu ya guys karena pada zaman dulu itu banyak gua yang digunakan untuk bermeditasi atau mengajarkan ya atau para wali berkumpul gitu ya di dalam gua itu guys ya nah ini jika kita berniat untuk bermeditasi atau sekedar berdoa di dalam gua itu ya itu dimintai sedakoh ya oleh penunggu gua nya tadi ya bapak-bapak tadi ya itu seikhlasnya guys ya kita bisa berdoa ya atau meditasi di situ di dalam gua itu ya namun karena tempatnya sempit jadi saya pilih untuk review ke atas ya guys ya saya akan naik ke atas ini ya saya akan review tadi tempat ini yang di atas ya cukup kita melihat ya gua garba iman ya mungkin jika kita samakan dengan gua-gua ya seperti nabi kita ya ada hubungannya dengan gua ya seperti gua hero yang saya tahu tuh ya tempat ini juga ya nabi kita Muhammad SAW mendapatkan wahyu gitu ya jadi gua-gua itu memang pada zaman bahila itu memang dipakai ya dipakai para wali atau para penyebar islam itu ya untuk ber ini apa namanya bermukim gitu ya seperti yang kita ketahui juga ya di daerah tasik yaitu ada gua Saparwadi yang berhubungan erat dengan Syekh Abdul Muhy ya guys ya kira-kira seperti itu ya namun gua garba iman ini mungkin jarang diketahui oleh para pejiarah ya hanya pejiarah tertentu saja yang tahu dan sedangkan saya sendiri jujur ya ini kalau saya baru pertama kali menginjakan kaki tadi di gua itu ya guys ya baru mungkin pernah dengar sih gua itu jaman dulu namun belum pernah untuk datang langsung ke tempat itu ya guys ya oke selanjutnya kita akan turun ya guys ya dari puncak gunung jati ini ya kita akan sepertinya tugas kita sudah selesai ya disini ya ya rah kita disini sudah selesai kita akan bersiap-siap untuk pulang ya guys ya oke oke guys ya oke guys ya sudah selesai berjiarah dari sedat lokasi sekarang kita mau turun turun gunung ya turun gunung jati ini arahnya ini beda jalur dari yang tadi kita sudah naik ya nah ini jalur depan sekarang tampak lebih rapi ya guys ya karena tahap pembangunan terus ya jalannya lebih rapi makom-makomnya juga ya selamat dan salam senantiasa tercurah bagi pembangunan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sesuduhnya tiada Tuhan selanjutnya nah ini dia ya ini situasi dan kondisi terupdate ya guys ya 18 Oktober 2021 ya pas hari raya ini situasi Maulid ya Pasarilaya Maulid Nabi ya ini makom seh datul kafi atau yang berada di gunung jati ya ini situasinya seperti ini ini kurang lebih jam 1 siang ya oke sudah selesai jarak kita hari ini ya dua makam makam sunan gunung jati dan makam seh datul kafi ya sudah saya share semua ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton ya untuk kalian yang selalu support channel saya terima kasih banyak ya guys ya selalu saya ingatkan untuk kalian yang belum subscribe channel saya sok menggantung di subscribe ya di subscribe ya guys ya di subscribe ya jangan lupa kalian bunyi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya ya sampai itu lagi di video-video selanjutnya ya guys ya terima kasih dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih